Intro Jadi kita gak pernah memenuhi standarnya WHO Dan kalau dilihat di sebelah kanan makin lama makin naik Di sebelah kanan itu kan mulai Januari 2023 itu Yang di cat di atas relasi dengan kasus ISPA di DKI Jadi mudah-mudahan nanti Pak Heru sebagai PLT Gubernur DKI Kita bisa menangani ini Karena ini jadi tugas berat juga untuk Gubernur DKI Di halaman selanjutnya Ini kita presentasikan di atas Nah Bapak Presiden minta masukan Gimana sih caranya menanganinya Nah KMNK menanganinya cari contoh yang paling bagus Contoh paling bagus di dunia itu Cina Jadi negara berusaha menurunkan ini Ya ada yang 20 tahun, 25 tahun Cina itu bisa menurunin 6 tahun, 7 tahun Balik lagi ini bukan negara yang populer dipakai sebagai contoh Tapi sesudah kita yang paling cepat menurunin Cina Gara-gara dia ngejar Beijing Olympics waktu itu Dia gak pengen Beijing Olympicsnya dibully Sama dunia internasional Dia turunin tuh Dan itu 7 tahun turun 7 tahun turun Itu the best in the world Nah kita lihat gimana caranya Cina nurunin Nomor 1 Sama seperti Covid Surveillance-nya dia beresin Jadi testingnya dia beresin Dia pasang seribu alat monitor Dengan kualitas sedangnya Jadi gak usah yang harus mahal-mahal Tapi yang penting jangkuannya ada di seluruh kota Dia pasang seribu Untuk memantau Kalau dia pantau ternyata jelek Dia kirim mobil Mobilnya ini bisa ngecek sumbernya dari mana Apakah ini sumbernya misalnya Oh Bekasi jelek kirim mobil Apakah sumbernya PLTU Oh bukan Ternyata dari pembakaran sampah banter gemang Itu sebabnya dari transportasi atau sampah Oh ini penyebabnya dari PLTU Misalnya menteng jelek Kirim mobil sama Cina Oh penyebabnya dari kendaraan Sehingga dengan demikian Dia bisa membuat Intervensi polisi yang lebih tepat Karena berbasis dengan data Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih